Hai nah jadi begini rangkaiannya ini dari tombol klakson kabel masa ini tombol klakson kalau yang dua ini bebasnya berbalik sama salah 38-38 ini terlalu banyak hasilnya niklasannya satu ya oke ya ini sudah saya pasangnya ini sudah saya pasangnya ini sudah saya pasangnya sekarang saya coba oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahidu 37 channel nah kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memasang klakson keong ya dengan menggunakan relay ya nah disini ada relay ya dan di bagian soket-soketnya ini ya ada petunjuk ya ada angkanya ya yaitu angkanya ada 85 86 ya lalu 37 ya lalu satu lagi ya 8 7 ya ini kita lihat sini aja ya ya 85 86 87 30 ya nah untuk yang 85 86 ini ya saya biasa masukkan ke bagian soket klaksonnya yang lama ya yang ada di motornya ya kalau kita pencet disini ya kalau kita pencet disini ya tombolnya ini akan bunyi cetik-cetik ya nah untuk yang selanjutnya kita tambahkan lagi satu kabel ya untuk menambah power ya dan satu lagi keluar ya dibagi dua untuk ke bagian klaksonnya oke saya akan contohkan ya seperti ini ya bentar ya karena ini tangan saya ada dua ya saya menggunakan HP satu yang satu relay oke ya ini sudah ya saya colokan dia bagian soketnya ya dan disini ada warna hijau ya dan juga warna hijau muda ya hijau tua dan hijau muda ya nah ini yang dari tombol klakson ya mengeluarkan strum ya ataupun positif ya nah disini saya gunakan yang angkanya 85 86 ya 85 86 bebas ya yang ini mau 85 86 86 85 bebas kita akan coba dulu ya apakah ini saya pencet ya saya tekan ya tombolnya ya saya tekan tombolnya ya kita dengarkan ya oke cetik-cetik ya oke ya sudah cetik-cetik sekarang saya akan contohkan dengan menggunakan lampu ya bebas ya dimana saja ya nah ini saya tempelkan begini ya kita lihat lampunya ya apa nyala atau enggak oh belum ya coba satu lagi oh ternyata oh masanya enggak ada oke sebentar ya oke ya sorry ya bukan masa ya tapi kurang strum ya satu lagi ya ini saya tempel ke bagian sini ya yang mengeluarkan strum ya yang satu ya ini soketnya jadi empat ya semua sudah menempel ya satu dua tiga empat ini ya jatuh lagi kita tempelkan kita coba ya nyalah ya nyalah ya oke nyalah ya sekarang sekarang saya akan buat kabel pala paralel ya buat elakson ya kanan dan kiri ya kita lanjutkan lagi nah ini rangkaiannya ya ini rangkaiannya ya nah ini rangkaiannya ya ini yang sudah saya paralel ya ini menuju kelakson satu ya dan yang ini ke bagian masa bodi ya kita tempelkan ke masa bodi satu yang ini ke relay dan yang merah ini ini saya coba masukkan ke bagian kabel kontak wakam merah ini yang langsung dari api ya langsung dari api ya jadi begini rangkaiannya ini dari tombol klakson kabel masa ini tombol klakson dan ini kabel masanya dan ini strum tambahan ini untuk klakson kalau yang dua ini bebas ya mau belak-balik nggak masalah mau 30878730 nggak masalah sekarang kita coba ya hasilnya ini kelaksonnya satu ya mantap ya suaranya nyaring ya sekarang saya akan coba dua ya saya pasang ini ya satu lagi ya belum ya oke 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 ya ini sudah saya pasang ya sebelahnya ya ini sudah saya pasang ya dua-duanya ya dua-duanya sekarang saya coba ya nih wow wow mantap ya dan setelah kita coba seperti ini kita isolasi ya kita bungkus ya soket-soketnya dan untuk kabel yang merah ini kita larikan ke bagian aki saja ya kita larikan ke bagian aki biar rapih ya maksudnya biar nggak ke depan seperti ini kita ke belakang ke bagian aki ya oke jadi caranya seperti ini ya sangat mudah sekali dan disini ada angka-angkanya ya kita bisa lihatnya angka-angkanya disini ya 86 85 86 387 sama 30 oke paham ya oke selanjutnya saya akan rapihkan biar tidak koslet oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton